Mas, maaf. Tadi saya denger katanya kurang orang ya? Iya. Saya bisa kerja buat ngangkat-ngangkat juga gak? Ya, yakin lo bisa. Kayaknya gak bisa bawa berat. Saya yakin kok bisa. Yaudah cepet kerja. Saya gak suka orang lelet. Ayo kerja. Angkat itu. Ayo, oke. Ayo, angkat-angkat. Eh, cepetan. Lelet apa sih? Ayo, cepetan. Cepetan. Eh, cepetan. Jalan ya. Iya. Ayo, angkat lagi itu. Doresin. Angkat-angkat. Kita mau kemana ini, Wulan? Ke restoran favorit mbak. Alo, Fa Resto. Kok lewat jalan sini? Kan jalan ini biasanya macet loh. Enggak. Justru lewat sini itu. Ya, kita motong jalan. Soalnya kalau lewat jalan biasa tuh pasti macet. Oh, oke. Eh, Wulan. Stop, 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 stop. Banti, banti, banti. Tadi apa sih mbak? Julian. Kamu liat gak? Dia lagi memanggul karung. Itu tuh dibalik, dibalik mobil, mobil truk tadi. Hah? Apa iya anak aku jadi kulit panggul? Hah? Kamu mungkin. Ah, masa iya sih Julian jadi kulit panggul? Gak mungkin mbak bisa liat kali. Masa? Iya ya. Aku bisa liat kali ya. Ya iyalah, mana mungkin mbak. Gini ya. Julian itu kan sebelumnya gak pernah kerja kayak gituan, kan? Kalaupun dia nyari kerja, dia tuh pinter. Pasti dia kerja di kantor. Masa iya jadi kulit ngangkat-ngangkat karung? Gak mungkin lah. Iya ya. Anak aku gak mungkin jadi kulit panggul ya. Kamu bener. Yaudah, kita jalan lagi ya. Bener, kata Wulan. Gak mungkin Julian jadi kulit panggul. Aku harus cari tahu di mana Julian. Gimana keadaan dia. Kita jalan ya mbak. Iya. Iya. Aku masih belum ada kabar ya dari Mas Julian. Gak diangkat. Apa Mas Julian udah dapat kerjaan, makanya gak bisa ngabarin aku. Tapi tutup aja, jangan ngapain gak kabarin. Iya. Aku cakap aja deh. Mas, kamu di mana bales aku? Kamu udah booking di restoran ini? Udah. Tadi tuh aku udah telepon. Sekalian aku juga udah pesen makanannya. Aku pesenin makanan kesekan bagi Naya. Biasa dimakan di sini. Tuh, kayaknya meja kita tuh. Yuk. Hai ya. Mbak, tadi saya udah pesen makanannya lewat telepon ya. Baik, Bu. Pengisi ya. Ini restoran favorit keluarga aku. Biasanya kita makan di sini sama Sissy dan Julian. Sissy sekarang gak ada. Dan aku juga gak tahu di mana keberadaan Julian saat ini. Yah, salah nih aku ajak Mbak Gina kesini. Niat mau hibur Mbak Gina, malah Mbak Gina jadi sedih. Keingetan Sissy sama Lian lagi. Mbak, Mbak harus sabar ya. Aku tahu semuanya ini berat buat Mbak. Tapi aku yakin. Sebentar lagi pasti Julian juga bakal ngabarin Mbak. Amin. Kamu ketinggalan episode terbaru di antara dua cinta? Tenang aja, kamu masih bisa nonton di channel ACTV. Di video lho. Download aplikasi video sekarang.